Saat ini English Teaching Institute memiliki lebih dari 200 siswa atau peserta kursus di lembaga ini. Dan oleh sebab itu kebutuhan akan tenaga pengajar juga meningkat. Saat ini ETI memiliki 7 pengajar tetap yang secara aktif mengajar di berbagai kelas-kelas yang ada di dalam lingkungan English Teaching Institute. Dan pada hari ini kita menyelenggarakan loka karya atau pelatihan pengajaran bahasa Inggris bagi calon-calon guru baru yang akan direkrut oleh ETI. Memang kita berusaha untuk memilih calon-calon tenaga pengajar yang berkualitas. Oleh sebab itu untuk menjadi tenaga pengajar di ETI mengikuti beberapa tahapan. Yaitu pertama tes tertulis dan wawancara bahasa Inggris. Kemudian yang lolos dari tes tertulis dan wawancara bahasa Inggris akan kemudian diwawancara secara khusus. Untuk mengetahui minat dan kompetensi yang bersangkutan dalam hal pengajaran bahasa Inggris. Setelah itu kalau yang bersangkutan lulus dalam wawancara maka dia akan mengikuti tahap terakhir yaitu pelatihan bahasa Inggris. Di mana dia akan dilatih selama satu minggu untuk mengajar bahasa Inggris. Dan setelah pelatihan ini dia akan kemudian menampilkan kemampuannya dalam mengajar bahasa Inggris pada kelas-kelas yang ditentukan. Kemudian akan dievaluasi penampilan pengajarnya. Nah setelah presentasi ini baru diputuskan siapa yang kemudian akan direkrut dari semua yang telah mengikuti pelatihan ini. Pada awalnya kita menyeleksi sembilan orang yang mendaftar untuk menjadi buku tenaga pengajar di English Education Institute. Tapi berdasarkan beberapa hasil seleksi yang telah kita lakukan yaitu tertulis dan wawancara maka enam lah yang pada akhirnya bisa sampai pada tahapan pelatihan bahasa Inggris pada akhirnya. Nah kita berharap bisa mendapatkan tiga atau empat dari enam yang sekarang sedang mengikuti pelatihan bahasa Inggris ini. Yang ketiga dan keempat orang itu kemudian nanti akan dikontrak oleh English Education Institute untuk menjadi tenaga pengajar di lembaga ini. Itulah tahap-tahapan yang dilakukan oleh English Education Institute untuk mengadakan tenaga-tenaga pengajar baru di lingkungan English Education Institute. Terima kasih.